Juru bicara pemerintah Republik Nagorno-Karabakh, Fahram Bogosian, mengatakan darurat militer diperlakukan di wilayah tersebut. Republik Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang memisahkan diri dari Azerbaijan dan tidak diketahui secara internasional. Berdasarkan situasi saat ini, pertemuan luar biasa majlis nasional diadakan. Setelah berbicara dengan anggota parlamen, saya mengumumkan bahwa saya telah menyatakan darurat militer dan mobilisasi sekala penuh orang-orang yang berusia lebih dari 18 tahun, kata Bogosian, seperti dilansir Sputnik minggu 27 September. Bogosian, yang pemerintah hanya mendapat dukungan penuh dari Armenia, juga mengatakan kota Spenaker telah ditembaki. Permukiman sipil, termasuk ibu kota Spenaker, juga menjadi sasaran tembakan artileri, ungkapnya. Penerokan terburuk sejak 2016 telah meningkatkan memok perang sekolah besar baru antara musuh bubiutan Azerbaijan dan Armenia yang telah terkunci selama beberapa dekade dalam sekitar wilayah atas Nagorno-Karabakh. Seperti diketahui, separatis etnis Armenia merebut Karabakh dari Baku yang kemudian membentuk Republik Nagorno-Karabakh dalam perang tahun 1990-an yang merengkut 30.000 nyawa. Pembicaraan untuk penyelesaian persilihan Karabakh, salah satu konflik terburuk yang muncul dari runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, sebagian besar berhenti sejak perjanjian kejatan senjata tahun 1994. Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat telah menangai upaya pertamanyaan sebagai grup Minsk. Tetapi dorongan besar terakhir untuk kesepakatan damai gagal pada tahun 2010.